Terima kasih Seluas menang kau beri padaku Masih kuangku padamu Segalanya dusta Kelam mengaburiku Ya Allah Apa yang bisa Kutemus kepadamu Atas dosaku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sedih Untuk kesungkamu Segalanya Lama ke ambil cuti raya tahun ini Saya cuti lama pun nak buat apa Terperap jalan bilik tu Baik saya kerja kat bengkel kan Tak ada lah posan sangat Tahun ini tak nak balik raya jugakah Saya bukan nak sakitkan hati awak Tapi sampai bila awak nak lari Sedangkan awak lari ke mana jauh pun Awak tetap akan bawa bayang-bayang awak bersama Awak sindir saya ke apa ni Sebagai kawan Saya cuba bersikit jujur dengan awak Saya tak nak awak terpenjara dan dendam awak buat selama-lamanya Saya bahagia je hidup macam ni Dendam awak buat hati awak dah makin jadi keras tahu tak Saya rasa cukup lah kot Saya hormat dia Saya sayang dia Tapi apa dia buat kat saya Tapi dia buat semua demi awak kan Matlamat tak mahalkan cara awak Selagi kita dia bernama manusia Kita tetap meragukan kesilapan Tapi apa yang penting Kita tak meragukan kesilapan yang sama Saya yakin abah awak dah berubah Awak Kalau saya boleh patah balik masa tu Saya tak nak jadi macam ni tahu Biarlah saya tak ada buah pinggang ke Orang tak nak derma kat saya ke Kalau saya mati masa tu biarlah Kalau mereka nak ambil buah pinggang ni ambil Boleh ambil Saya rela tahu Terimaaf lah kalau saya cakap Awak ni tak bersyukur Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maksud saya, kalau akak nak pinjam duit, saya minta maaf ya, kak Kami memang tak ada duit, kak Lagipun Abah Isyam itu, akak tahulah dia kerja tak menentu, kan Saya memang tak boleh nak tolong akak Bukan macam itu Bukan akak nak pinjam duit Akak Akak nak minta tolong adik Minta adik pujuk Isyam Bagilah Abang Burhan tinggal di rumah itu lagi sebulan dua ke Bukan apa, adik Abang Burhan itu rindu sangat dengan Iqbal Dia teringin, kak Iqbal itu sudi lagi nak balik ke kampung ini, kak Masa Abang Burhan di dalam penjara Keluar penjara tak ada pun dia pergi melawat, kak Sudi lagi ke dia nak balik ke kampung ini Saya minta maaflah, kak Saya bukan tak nak punjuk Abang Isyam itu Tapi kalau hal adik-badik ini, saya tak nak campur, kak Selamat malam 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 Abang tak boleh tima macam ini, Mak Semua orang dah bercakap tentang Abang Habis orang nak tanggung malukah? Sampai bila macam ini? Abang ada mengaku kesilapan, adik kan? Abang dah terima pun hukuman Habis Mak ingat mulut orang boleh tutup, Mak Tak kan? Yang Abang seradiri buat apa? Tunjuk baik Lama-lama nanti orang akan pergi mengatak Iqbal Takkan punya Mak nak cakap apa, Mak cakaplah Orang tak boleh tima apa yang Abang buat Orang malu ada Abang macam dia Tapi Abang terlalu sayangkan Iqbal, tahu tak? Apa yang sayang macam itu? Kalau saya dia tak malukan kita Tangis tan tawa, nyanyian yang mengirim Hati yang rindu Tanda cinta di jalannya Namun ku percaya Hati maya kini Semua akan indah pada akhirnya Andai bisa ku memulang waktu hilang dan terbuang Andai bisa perbaiki segala yang terjadi Tapi waktu tak berhenti Tapi waktu tak berhenti Tapi tetik tak kembali Harap ampun kan hambamu ini Abang berkorban selama ini Saya semata-mata nak tengok Iqbal berjaya Tapi Iqbal pula tak selama belajar Dah hari-hari kawan kutuk orang, penatlah Semua cakap Abah tak guna kan? Makan rasuah, orang jadi mangsa Mak faham tak perasaan orang ini? Faham Mak faham sangat Kata-kata orang itu semua tak penting Iqbal Tak sampai ke mana pun Yang penting sekarang ini, sekarang ini Yang penting masa depan Iqbal, tahu tak? Iqbal sanggup hampakan harapan Abah Yalah, Mak pentingkan Abah kan daripada orang Tiga bulan saja lagi Iqbal Sabarlah sikit Orang tak boleh, Mak Orang penat, tahu tak? Orang tak kuat macam Mak Bukan tak boleh Saja saja tak nak Orang nak cari kerja nanti Kan kerja apa? Iqbal ingat Diploma yang Iqbal ada itu Orang berebut-berebut Nak ambil Iqbal kerja Kerjalah apa-apa pun Dapat duit boleh tolong Mak kan? Habis sampai bila Mak nak kerja macam ini? Ini semua sebab Abah kan? Kita pun sanjung sangat Pelik Rumah itu rumah kita Rumah itu Abah yang beli Buat apa kita nak pindah? Iqbal yang Mak sayang sangat rumah itu, kenapa Mak? Mak tak ingatkah apa Abah buat? Mak sukakah? Iqbal cakap apa ini? Alamak, mana nak tahu Abah beli rumah itu guna duit itu kan? Iqbal! Mulut itu jangan kurang hajar sangat Salah dia, dosa dia Dia dengan Allah Dia itu Abah Iqbal, tolong hormat sikit Dah setahun dah Pergilah dengan Abah itu Mak Mak tahu tak Orang tak nak teruskan pengajian sebab Abah tahu Mak nak suruh orang lupakan semua itu ke? Cuba lah belajar maafkan Abah Mak, orang dah dapat kerja, Mak Ha? Mak Mak Mak, tolonglah Mak Kita cari rumah lain, Mak Kita tinggalkan Abah Mak Mak, orang sayang Mak tahu Orang tak nak Mak kerja macam ini Mak 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 berhenti kerja Mak berhenti kerja Akhir bulan ini, Mak berhenti kerja Mak Tapi Mak takkan keluar dari rumah kita itu Abah Terlalu rindukan Iqbal Iqbal, pergilah tengok dia sini Abah dah berada-ada insah Orang tak nak Orang tak nak Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki Bahai dah telefonkah? Dia balik tak hari ini? Dia kata dia balik. Sekejap lagi sampai, Dato. Abang dah tengok website. Tengok. Tak apalah, Abang. Mungkin belum ada rezeki Iki Bahai lagi. InsyaAllah adalah itu nanti, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang! Abang! Ya Allah, Iqbal! Abang! Abang! Iqbal! Abang! 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 Bagaimana, Dato? Buat pinggang anak saya makin terukkah? Maaf, Encik Buor Han. Kami terpaksa tahan anak Encik Buor Han di sini selama beberapa hari untuk pemeriksaan lanjut. Sampai bila anak saya nak keluar masuk hospital, Dato? Sihat tak juga? Anak saya ini tahun akhir. Saya tak nak ada gagal. Banyak kamu sabar, Encik Buor Han. Kami ini hanya doktor. Sembuh tak sembuh, semuanya kos Allah. Dia tetap bela cakap macam itu. Saya tahu semua ini urusan Allah. Apa cara sekalipun, anak Encik Buor Han perlukan pemindahan buah pinggang. Kita terpaksa tunggu penerma. Setiap hari saya tengok dekat laman web penerma organ. Tak ada seorang pun yang sudi nak tolong anak saya. Saya tak nak besok kita tunggu, tunggu, tunggu. Tak ada apa pun. Banyak kamu sabar, Encik Buor Han. Ramai lagi yang tunggu giliran. Doktor ambil saja buah pinggang saya ini ataupun buah pinggang isteri saya. Kami bersedia bila-bila masa saja, Doktor. Dan apa-apa risiko, kami tak akan salahkan, Doktor. Biar kami tanggung sini. Saya maaf, Encik Buor Han. Kami tak boleh buat macam itu. Lagipun, buah pinggang Encik dan isteri Encik tak sesuai dengan anak Encik. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku. Hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tidak ada satu tersembunyi, Tidak ada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkau lah saksinya. Terima kasih. Kita tak boleh putus harap. Selagi kita boleh berdoa, kita berdoa. Doa itu kan senjata orang mu'min. InsyaAllah, kita kena yakin Allah itu maha adil. Abang cuma memikirkan masa depan Iqbal. Masa depan Iqbal. Kalau doktor nak ambil kedua-dua buah pinggang Abang pun Abang tak kisah. Abang dah tahu, Abang rela, Abang sanggup. Perkara yang doktor tak boleh buat, doktor tak akan buat. Tapi sampai bila dia nak tanggung semua itu? Itu semua ursan Allah. Kita tak boleh duga. Tapi kita kena usaha juga. Takkan nak berserah macam itu saja. Kita dah usaha. Kita dah usaha, Abang. Kita dah cuba cari penderma. Kita dah masuk TV, dah masuk surat khabar, dah masuk laman web. Sebab, itu kan usaha. Abang pergi nak mandi. Ya? Lepas itu Abang berehat, Abang penat itu. Dah dua malam dah Abang tunggu Iqbal. Pergilah. Besok Abang kerja, kan? Masa, Abang dan poi tak boleh datang. Besok Abang tak boleh di sini. Kasih berada di sini. Sebenarnya, ada orang yang putus. Pergilah awak. Ada orang yang mengerti ini. Lewati mereka. Habis itu. Bukan senang, Abah. Nak cari Wonder Morgan ini... Orang-orang kita pun bukan terbuka sangat babak seperti itu, kan? Tak apalah. Kita cuba. Mana tahu ada rezeki Iqbal nanti? InsyaAllah ada yang sanggup derma buah pinggan untuk Iqbal. Habis nak bedah pakai duit juga, kan? Tak apalah. Janji Iqbal sihat. Abah adahlah itu, Abah. Abah. Orang dah banyak tak susahkan Abah dan Mak. Dah banyak kan duit habis untuk orang, kan? Dah lah itu. Abah. Itu tanggungjawab Abah dengan Mak. Abah tak perlu orang persoalkan semua itu. Abah, Abah simpan saja duit itu, Abah. Untuk masa depan Mak dan Abah, kan? Orang tak tahu lagi orang boleh hidup sampai bila. Orang tak tahu orang boleh jaga Mak dan Abah tak nanti, kan? Abah. 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 Iqbal takkan balik, Abang. Dua tahun dah. Dia memang tak ingat kita lagi. Kita pindah sajalah, Abang. Kerana tak nak pusaka ini, saya tak nak Abang gaduh dengan Syam. Saya bukan tak faham perasaan Abang. Saya cuma tak nak tengok Abang terus berharap seperti ini. Masa datang. Memang saya pernah ke sana. Tapi saya malu. Malu ke sana? Tapi awak cerita kepada saya semua ini. Awak tak rasa malu ke? Awak nak sasaja lagi ceritakan. Nak tarik perhatian saya. Betul tak? Buat apa saya nak burukkan keluarga saya. Jadi apa yang awak cakap ini betulkah? Habis awak ingat salahkah? Saya yang rasa. Saya tahu sakit dia macam mana. Kalau betul apa yang awak cakap ini, awak kena pergi jumpa Abang awak. Keluarkan semua daripada dia. Bila saya tak akhir awak jumpa Abang awak? Dah dua tahun tak jumpa dah. Raya tahun lepas tu tak jumpakah? Bukan tiap-tiap tahun penjara ada buat. Saya tak boleh tengok muka dia. Saya tahu. Saya pun tak boleh terima kalau orang buat macam itu pada saya. Memang betul apa yang Abang awak buat itu salah. Tapi dia dah insaf. Awak kena bagi peluang kepada dia. Macam ini. Raya tahun ini, awak pergi jumpa dia. Tak adalah dia rasa dipinggikan. Besok dah raya, kan? Besok kita jumpa Abanglah. Kita raya dengan dia. Mesti dia suka. Dahlah, tahun lepas kita raya dengan dia. Mak. Kalau Mak paksa orang lagi keluar dari rumah ini tahu. Mak tahulah. Kepada besar. Tahu jaga dia sendiri, tak perlukan Mak, tak perlukan Abah. Mak yang tak faham pasal orang, kan? Mak faham, Iqbal. Lebih dari faham. Benci. Sakit hati, dendam. Semua itu ada, kan? Semua itu Iqbal rasa, kan? Betul. Patutlah, kan? Kenapa orang selalu sembunyikan kesilapan mereka? Sebab orang susah sangat nak maafkan kesilapan itu. Orang nak maafkan Abah dah. Cuma dosa Abah itu. Kita yang nak kena tanggung. Dosa Abah. Abah yang tanggung. Tak ada hukum yang mengatakan. Kita yang tanggung. Mak saya tak faham saya. Dia takkan pernah faham perasaan saya. Tak mungkin seorang Mak tak boleh faham perasaan anak-anak dia. Memang tak boleh? Dulu masa awak kecil, awak tak boleh berkata-kata. Mak awak faham semuanya hendak awak? Takkan sekarang ini awak dah besar, awak boleh berkata-kata mak awak makin tak faham awak. Sara, memang benda itu jadi, Sara. Mak saya hanya tahu jaga perasaan dia dengan Abah saya saja. Sebab awak terlalu memendam. Habis kalau saya tak pendam, saya nak luah pada siapa? Awak tahu tak saya sakit tengok apa dia buat? Awak kena luahkan kepada Abah awak. Baru perasaan awak lega. Ya Allah, macam mana saya nak luah dekat dia? Saya tak boleh tengok muka dia, awak. Awak nak hipokrit, awak tahu tak? Saya hipokrit? Saya tak ada apa-apa sebaik dululah. Assalamualaikum. Mari, Risa. Selamat salam. Ya, betul Encik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Encik. Hanya Allah sahaja yang dapat balas budi baik Encik itu, ya? Ya, ya, ya. Ya, ya saya. Baiklah. Assalamualaikum. Siapa tadi pun? Abang, ada orang yang sanggup derma buah pinggang untuk kipal Abang. Ya. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Di mana Abang dan Mak nak cakap duit banyak itu? Duit simpanan kita pun dah kurang, kan? Itu juga sabar. Tapi jangan fikirkan. Biarlah Abang yang fikirkan. Orang bukan apa, Abang. Orang banyak sangat susahkan Abang dan Mak tahu. Cari duit siang malam pagi petang. Dapat duit, duit itu pergi mana? Semuanya tanggung kos rawatan orang, kan? Kami cuma nak tengok Iqbal sihat. Pada Abang, masa depan Iqbal lebih penting. Mak. Mak. Abang. Boleh tak kita tangguhkan dululah pembendahan ini? Tunggu orang depan Ezem ke apa ke, kan? Makanya apa Iqbal. Mak dengan Abang nak pembendahan Iqbal itu dibuat secepat mungkin. Sebab takutlah nanti masa berperiksa itu Iqbal masuk awal pula. Abang tahu. Iqbal kesiankan Abang. Tak nak Abang susah. Tapi ini tanggungjawab Abang. Iqbal anak Abang. Amanah Allah pada Abang. Lagipun Iqbal satu-satunya anak Abang. Abang, tolong Abang. Abang. Tolong faham perasaan Abang dengan Mak. Tolong faham, Abang. Kami cuma nak tengok Iqbal sihat. Itu saja. Duit simpanan kita dah makin kurang, Abang. Dah banyak guna untuk diresis, ubat-ubat Iqbal. Kita nak buat macam mana? InsyaAllah apa cara sekalipun Abang akan usahakan. Tapi nak cari duit itu di mana? Abang cubalah pinjam dekat kawan-kawan Abang dulu. Tak apa kita jual saja rumah ini. Jual kereta Abang itu. Abang sanggup buat apa saja untuk Iqbal. Tak apa, Abang? Jangan risaalah. Tahulah Abang usah, kan? Abang monggil dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Burhan. Saya minta maaf, Burhan. Saya baru saja keluarkan duit simpanan saya. Nak hantar anak saya kawasan. Kalau tak, saya tak kisah, Burhan. Tak apa, Encik Zul. Saya tak paksa. Saya faham. Awak tak cuba minta tolong rakan-rakan yang lain ke? Mana tahu mereka boleh tolong? Saya dah cuba dah. Tapi... Ia orang pun sama macam saya jugalah. Ialah gaji pun bukan yang besar sangat pun. Kalau ada pun cukup-cukup makan saja. Saya minta maaf, Burhan. Saya sebersalah tak dapat tolong awak kali ini. Tak apa, Encik Zul. Tak apa. Encik Zul tak perlu ada rasa bersalah. Encik Zul tak boleh tolong saya. Bukannya tak nak tolong saya. Saya faham. Tak apa, Encik Zul. Tak apa, Encik Zul. Tak apa, Encik Zul. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduklah. Encik Burhan nak minum apa? Ada apa Encik Zul nak jumpa saya ini? Anak Encik Burhan okey tak? Dah sihatkah? Macam itu jugalah. Selagi tak ada penderma yang sanggup derma buah pinggang untuk dia, tepaksalah dia keluar masuk hospital untuk dialisis. Oh, yakah? Besarkan belanja dia. Dah lah tu satu-satunya anak Encik Burhan. Lainlah kalau Encik Burhan ada ramai anak. Encik Zul nak jumpa saya ini ada apa? Saya nak minta tolong sikit. Saya harap Encik Burhan dapatlah tolong saya. Keluar apa? Pasal syarikat Encik Burhan kan ada keluarkan satu tender baru. Tender pasal Taman Rahmat itu. Jadi, saya minta kalau boleh Encik Burhan dapatkan sebuah harga daripada kontraktor-kontraktor yang masuk itu. Jadi, saya nanti dapatlah tawarkan harga yang lebih rendah daripada mereka. Minta maaflah Encik Azman. Saya tak boleh buat macam itu. Itu resah syarikat itu. Eh, saya minta tolong ini pun bukan minta tolong percuma. Kalau Encik Burhan tolong saya, saya tolonglah Encik Burhan. Tak apalah Encik Azman. Saya tak biasa buat kerja-kerja macam itu. Terima kasih telah menonton! 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 Saya tak akan lupa janji saya kepada Encik Burhan. Encik Rohan percayalah pada saya. Saya... Saya perlukan duit itu cepat, Encik Azman. Saya ada masalah sikit. Esok tender akan tutup. Tunggulah perumahan itu dulu. Saya dapat ataupun tidak. Encik Azman letak harga paling rendah tak ada sebab Encik Azman tak dapat tender itu. Kita tak tahu sebab contrak-kontrak itu mungkin akan guna kabel yang lagi besar. Encik. Anak saya nak jalani pembedahan. Tolonglah. Saya perlukan duit itu secepat mungkin. Bila? Dalam masa terdekat ini. Tak apa. Encik Rohan jangan risau. Dapat saja tender itu, saya bagi apa yang saya janjikan kepada Encik Rohan. Saya dah potong semua maklumat tentang sebuah harga kontrak lain. Semua dalamnya. Oh, okey. Terima kasih. 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 Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Abang tak sangka Encik Azman sanggup buat macam itu. Dia cuma fikirkan keuntungan dia semata-mata. Yang Abang risau bangunan itu akan rubuh nanti. Bangunan itu untuk selama anak-anak Atim. Ain. Ain. Cakap sesuatu, Ainyak. Jangan diam macam ini. Jangan buat Abang lagi rasa bersalah. Ain. Saya tak tahu nak cakap apa. Ya Allah, Ya Tuhanku. Aku mohon keampunan atas kesilapan ku, Ya Allah. Aku menengkelah aku mohon keampunan. Sesungguhnya langkah lapun, imah segala tawabat. Sesungguhnya inilah tawabatku kepadamu, Ya Allah. Aku menisil, Ya Allah. Aku menisil, Ya Allah. Aku menisil, Ya Allah. Saya takut, Imam. Saya takut, Imam. Ya Allah tak ampunkan dosa-dosa saya. Alhamdulillah. Kenisapan macam itulah yang kita hendak. Supaya kita tak lupa pada Allah takut pada pembahasan-pembahasan dia. Barulah hidup kita tak terkelinci. Dia jangan lurus. Macam mana kalau Allah tak ampunkan dosa-dosa kita, Imam? Allah itu maha pengasihani. Lagi maha penyayang. Yang penting, ihlas. Ihlas kita bertawabat. Ihlas kita minta ampun pada dia. Kamu ini macam ada masalah saja. Kalau nak kongsi dengan saya, cakaplah. InsyaAllah saya bantu kalau saya boleh bantu. Tak ada apa-apa, Imam. Imam, terima kasih banyak-banyak atas nasihat, Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dos aku terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau lah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmatmu ampun kandaku, oh Tuhan ku. Terima kasih. 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 Kau tak isi minyak ke? Eh, apa pula yang kena isi dah tadi? Assalamualaikum Waalaikumsalam Rosaklah Selalu macam ni Saya Iqbal, saya kerja dekat bengket kereta belakang ni Kalau Encik nak saya tolong boleh Tapi kena tunggulah saya solat sekejap Boleh, Encik Iqbal solat dulu, saya tunggu di sini Eh? Zara, saya ada benda nak cakap dengan awak, Zara Cakap je lah apa benda Awak marah tak? Cakap je lah apa benda Saya nak jumpa keluarga awak, boleh? Ha? Abang nak kahwin dengan akak ke? Boleh tak awak? Saya risau awak yang tak berterima saya seadanya Tidak 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 Apa pula menyesalnya? Saya dah kenal awak empat tahun dah, dah lebih kenal dah Awak tak kenal saya sepenuhnya lagi Ini alasan awak kan? Saya bukan seperti yang awak sangkakan Saya bukan yang awak tengok saya sekarang Dulu saya teruk Saya tak nak tahu pun masalah silam awak Awak perlu tahu Saya tak nak awak menyesal aku Kalau awak nak tahu Saya pernah berdendam dengan ayah saya Saya benci ayah saya Ayah saya karun lain Ayah saya apaikan saya Apaikan mak saya Apaikan mak saya mengalami tekanan perasaan Akhirnya mak saya meninggal dunia Sara Saya nak lama awak saja tahu Saya tak kisah awak nak cakap apa pun Yang penting saya tetap dengan keputusan saya Dendam saya pada ayah saya mungkin kuat Itu sebabkan dendam itu Saya rosak ke masa depan saya Saya tinggal Nisa seorang-seorang Tak sebaik masa itu Mak serai saya sanggup jaga dia Kalau tak saya tak tahu Apa yang jadi pada dia sekarang Kalau awak tak suka saya pun Awak tak nak buruk diri awak boleh tak? Awak perlu tahu Awak terlalu bencikan kisah selilam ayah awak Tak mustahil satu hari nanti Awak kebenci saya Abang tunggu ikhbal lain Hari ini Abang dapat jumpa dia Besok pun boleh kita pindah Abang sanggup buat apa saja untuk ikhbal lain Ikhlas saya cakap dengan Abang ini Saya tak sanggup lagi dengar suami saya Terus dihina macam ini Lebih-lebih lagi dengan adik Gando sendiri Terus dihina Terus dihina Bersiawati Terus dihina Bersiawati Terus dihina Abang tak boleh tima macam ini, Mak. Semua orang lalu bercakap tentang Abah. Habis orang nak tanggung malukah? Sampai bila macam ini? Abah ada mengaku kesilapan, dia kan? Abah dah terima pun hukuman. Habis Mak ingat mulut orang boleh tutup, Mak. Tak, kan? Yang Abah serah diri buat apa? Tunjuk baik. Lama-lama nanti orang akan pergi mengatak Iqbal. Takkan punya. Mak nak cakap apa, Mak cakaplah. Orang tak boleh tima apa yang Abah buat. Orang malu ada Abah macam dia. Tapi Abah terlalu sayangkan Iqbal, tahu tak? Apa yang sayang macam itu? Kalau saya nak tak madukan kita. Mak tahu tak benda ini sampai bila-bila orang akan ingat tahu? Itu anak siapa itu? Itulah anak Burhan yang ambil rasuah itu, kan? Iqbal! Astaga, Allah. Alasih, Abah. Tanpa hati Abah cakap macam itu. Habis Abah itu tergamak buat kita macam ini? Ya. Orang nak bawa Iqbal jumpa dengan Abah. Orang tak nak jumpa dia. Orang tak akan jumpa dia sampai bila-bila pun. Viking pun beri besok. Besok Iqbal tak payahlah beli juadah ya. Mak nak masak. Nak buat apa? Nak masak. Kita dua beli sajalah. Mak nak masak istimewa sikit besok. InsyaAllah. Abah balik. Iqbal, Mak merayu sangat dengan Iqbal. Tolonglah maafkan Abah. Tolonglah terima Abah. Mak, kalau Abah balik, apa kata jalan-jalan kita nanti? Ini kan rumah Abah. Habis itu Abah nak pergi mana Iqbal? Ini rumah Abah. Jadi Abah nak baliklah. Habis ini bukan rumah oranglah. Kalau macam itu, baik orang keluar saja dia rumah ini. Iqbal cakap apa ini? Macam mana benci Iqbal pada Abah Iqbal? Dia tetap Abah Iqbal. Hubungan itu tak akan putus, Iqbal. Senang saja. Minta cerai dengan Abah. Mengucap Iqbal. Mak, dia tak sesuai dengan Mak tahu. Mak takkan buat macam itulah. Habis Mak nak ke suami yang makan rasuah macam itu? Layak dengan Mak? Bagaimana kau merasa bangga Akan dunia yang sementara Bagaimana kau merasa bangga Hilang dan pagi Meninggalkan dirimu Bagaimana kau merasa bangga Zuraih? Waalaikumsalam 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 Dah pindah Abang. Selama tiga tahun, saya cuba pujuk dia untuk jumpa dengan Abang. Tapi dia... Dia tak mahu. Saya ingatkan bila Abang balik, Abang dapat jumpa dengan dia. Saya minta maaf, Abang. Dia merajuk itu. Nanti dia baliklah. Tapi lepas buka nanti ring telefon dia. Biar Abang sini cakap dengan dia. Sampai jumpa dengan dia. Darih, ini precisa untuk mencari. Di sini ada benar-benar. Di sini serempat cari, saya akan beri malam. Baru sini selamat! Di sini. Dia masuk ke depan ke dalam kain. Saya akan mengingatakan kain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya gagal didik Iqbal, Abang. Nahin, jangan cakap macam itu. Elok pun keluar dari rumah ini. Kita pun patut keluar dari rumah ini. Kita kena mulakan untuk baru. Di tempat baru itu. Maksud Abang? Kita beli rumah lain di tempat lain. Di tempat orang tak kenal kita. Sebentar itu, kita balik kampung Abang dulu. Selamat menikmati. Saya suka. Tapi orang kampung semua ini dah tahu tentang cerita Abang. Cerita Abang itu dah keluar langsung khabar pun. Abang tak ada tempat lain lagi nak pergi, Syam. Habis Abang sanggupkah kalau orang kampung ini pulaukan Abang nanti? Kalau itu hukuman itu Abang, Abang terima. Kami bercadang duduk di sini buat sementara waktu saja. Sementara ke? Sampai bila-bila ke? Rasanya elok akak ajak Abang ini pergi sewa rumah di kampung lain. Saya dengan mulut orang kampung saya tak boleh tahan? Betul itu, Kak. Masa Abang Burhan masuk penjara hari itu, Abang Isyam ini dah berapa kali bergaduh dengan orang kampung? Kamu tak perlulah buat macam itu, Syam. Habis Abang boleh tahan ke kalau orang kampung bercakap pasal Abang? Kutuk, sindir daging saya sendiri. Abang balik ini kau nak nyusahkan siapa, Syam? Abang tengok sajalah. Orang kampung nanti akan bercakap juga pasal Abang. Abang tengok sajalah. Abang janji. Lepas raya nanti, insya Allah, Abang akan pindah. Baik. Saya perkara janji Abang itu. Sampai lepas raya saja. Jom, kita balik. Assalamualaikum. Abang, Abang selesai macam itu saja? Awak nak selesai ini, awak selesai saja. Kenapa saya boleh buat itu? Abang akan berakhir. Hari akan berganti. Takdir hidup kan dijalani. Tidak ada sepi merantaimu selamanya. Malam akan berakhir, hari akan berganti. Takdir hidup kan dijalani. Tangis tanpa tawa, nyanyian yang mengiring. Hati yang rindu, tanda cinta di jalannya. Namun ku percaya, hati meyakini. Semua akan indah pada akhirnya. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti. Tapi detik tak kembali. Harap apapun kan hambamu ini. Hikmah. 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 Keragam. Kau ingatakan cinta Pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala-i. Al-Fatihah 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 Kenapa dia tumbang ni? Ke mana? Belik macam ini. Dah tua-tua pun nak main pelitur bulu tahu. Saja saja. Ingat masa zaman Iqbal budak-budak dulu. Ha, masa kita belum pindah bandar lah. Kalau Iqbal ada ni, tentu muriah kan? Laman ni penuh dengan berita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, Abang. Sini saja tak? Saya ni sebersalah nak cakap ni. Abang kata rumah ni Abang nak duduk sementara saja kan? Abang dah janji kan nak bagi rumah daripada saya. Bila nak tukar lama? Abang ikut je. Nak tukar nama tu makan masa Abang. Mahu tujuh ke lapan bulan. Sebenarnya saya dah setuju dah nak jualkan rumah dengan tanah ni pada Haji Leman. Ingat kalau tak ada masalah lepas raya ni dah boleh tukar nama dah pada dia. Tak boleh tangguh dulukah? Abang juga cakap dengan saya dulu kan. Abang dah duduk rumah ni sementara je. Ni dah nak masuk dua kali raya dah ni. Saya minta maaf lah Abang. Saya bukannya tak percaya dengan Abang. Soalnya ni janji saya pada Haji Leman. Abang-abang faham je lah. Abang bukannya tak nak pindah. Tapi Abang tunggu Iqbal balik. Iqbal balik nanti Abang pindah lah. Lagipun kalau Abang pindah sekarang ni. Iqbal tak tahu nak cari Abang dengan Kak Ain kau kat mana. Soalnya bila dia nak balik Abang. Saya pun rasa Iqbal tu dah naik malu dah Abang. Malu mendengar cerita orang kampung ni pasal Abang. Yang tak tahu malu ni, saya ni. Terima je, telan je apa orang kampung cakap. Apalah. Saya balik dulu lah. Abang dan Kak nanti benda-pandailah fikir macam mana. Saya sampai dengan Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah lewat ni. Abang tak mengantukkah? Masa Iqbal kecil dulu. Mesti dia merengek minta peli terbuluh kan? Saya tak sangguplah tengok keadaan Abang macam ni. Tahun lepas pun Abang tunggu juga. Tapi Iqbal tak balik-balik. Ain tak rasakah Iqbal akan balik tahun ni? Dah masuk dua tahun dah Abang mengharap Iqbal balik Abang. Abang terlalu merindui Iqbal. See you. Mahal-an. 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 Tidak. Eh. Abang kata nak balik sini sekejap saja. Sekarang dah masuk tiga tahun. Abang sedar atau tidak? Orang kampung ini cakap apa lagi dengan kamu? Sampai kamu tak habis-habis bungkit pasal ini. Depan abang memang tak cakap apa-apa. Tapi belakang, Abang? Yalah, ada orang cakap apa. Bagi Abang sikit masa lagi. Sampai bila, Abang? Abang dapat jual saja rumah itu, Abang beli rumah lain, Abang pindahlah. Abang tahu, kamu takut rumah pusaka dengan sahur pendang ini kan dapat Abang sorang. Abang kena ingat, Abang. Abang itu dah ada anak. Saya belum lagi. Kenapa Abang cakap dulu kan? Abang serah semua pada kamu. Abang takkan tuntut apa-apa pun. Abang balik sini, Abang nak menumpang sekejap saja. Sampai lepas raya saja, Abang. Saya dah rimas dengar cakap-cakap orang kampung ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pulanglah di hari raya itulah harapan ayah anda dalam selamat menikmati selamat menikmati abah betul janji janji kita cari buloh sekarang alhamdulillah yahoo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati abah selamat menikmati 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 Ibuah, mana itu? Orang dah beritahu kawan-kawan yang orang pun ada pinter buluh. Awas sekejap, tunggu sekejap. Berlalulah sudah Ramadhan, sebulan berpuasa. Tiba syawal kita rayakan dengan rasa gembira anak-anak. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!